Intro Assalamualaikum Sobat Tambang Jumpa lagi di Dunia Alat Berat Channel Sobat Tambang Automatic Transmission pada K777D tidak berbeda terlalu jauh dengan Automatic Transmission pada kendaraan ringan Automatic Transmission dirancang untuk mempermudah operator dalam mengoperasikan truck dan dapat meningkatkan produktivitas alat Proses perpindahan gigi pada Automatic Transmission K777D diatur sehalus mungkin dan dijaga agar tidak terjadi kehilangan tenaga AGM Transmisi yang menentukan kapan transmisi harus upshift dan kapan harus downshift Sedangkan Transmission Control Valve yang membuat proses perpindahan gigi menjadi lebih halus tidak menghentak dan tidak juga terjadi slip apa saja komponen yang ada di dalam Transmission Control Valve ayo kita bongkar dan kenali satu persatu komponennya dari bagian luar di sisi sebelah kiri jika dilihat dari bagian belakang akan terlihat titan spring titan spring ini digunakan untuk menahan gerakan dari cam dan cam ini dihubungkan dengan rotary selektor spool jika dilihat dari atas akan terlihat 7 buah valve station masing-masing valve station akan terhubung ke Transmission Clutch masing-masing valve station dilengkapi dengan Pressure Tab untuk memudahkan pemeriksaan pressure pada masing-masing clutch jika bagian atas dari Transmission Control Valve dilpas maka akan terlihat rotary selektor spool yang memiliki lubang-lubang kecil lubang-lubang kecil ini digunakan untuk mengalirkan pilot pressure menuju masing-masing valve station pada bagian ujung rotary selektor spool dibasang rotary actuator dimana rotary actuator ini akan berputar ketika upshift ataupun downshift energize secara bergantian jadi ketika salah satu dari upshift ataupun downshift selenit energize maka rotary actuator berputar dan rotary selektor spool juga berputar sehingga pilot pressure akan mengalir menuju ke salah satu valve station selanjutnya ada neutralizer valve dan relief valve neutralizer valve hanya akan membuka ketika rotary selektor spool ada di posisi netral supaya pilot pressure bisa dialirkan menuju ke rotary selektor spool sedangkan relief valve berfungsi untuk membatasi pressure maksimum pada masing-masing clutch dan selanjutnya ada priority reduction valve yang berfungsi untuk mengatur besar pilot pressure yang akan digunakan untuk memulai clutch engagement dan memastikan pilot pressure selalu stand-by di neutralizer valve selanjutnya komponen terakhir komponen terakhir adalah loop relief valve yang berfungsi untuk membatasi pressure maksimum pada sistem pelumasan komponen di dalam transmisi sobat tambang itulah pengenalan nama dan fungsi komponen di dalam transmission control valve ternyata di dalam transmission control valve ada banyak komponen yang fungsi dan kerjanya saling berkaitan agar automatic transmission dapat bekerja dengan benar sobat tambang terima kasih sudah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh